musik 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 iya, kita nih sebelum lebih lanjutnya saya kan ini acara di TV area yang ini kita, saya menghidangkan tamu-tamu saya dengan sirih, dengan sirih pernah makan sirih gak? yang bener? dimana? di Bogor wah keren kamu yang bener tapi pernah ya? kebanyakan yang lain perdana semua jadi hebat lho, kamu pernah gak? saya juga pernah, karena mbah saya di Jawa Tengah juga nginang cuma saya belum mencicipi sirihnya baru ini lho, saya perdana ada dua orang aktivis aktivis kerjanya ngurusin orang hilang para pejuang ham ini ternyata tau makan sirih dan pernah biasanya semuanya pengalaman perdana tadi saya sudah menghidangkan beberapa kali jadi kalau tamu saya empat saya empat kali makan sirihnya jadi sirih ini dikasih kapur jadi kapur itu artinya putih, bersih artinya kita ini berbincang-bincang lalu kalau berkunjung dan ingin bercakap-cakap kita membawa hati yang putih, bersih seperti kapur gitu gambir ini melambangkan keteguhan lalu sirih itu melambangkan keuletan karena dia merambat dari bawah terus sampai ke atas melakukan sesuatu itu dari bawah sampai atas nah kalau ini tau juga dong pinang keren Usman tau pinang bagaikan pinang di belah dua pernah denger gak Bugi? artinya apa? coba kita lihat sama gak? nah kamu tau pepatah itu kan? ternyata apa? coba kamu lihat sama gak? sama ya? jadi itu pepatah bener ya? mungkin karena ini gapit kalau digepruk dia gak jadi sama dibelah ini udah ratusan tahun ini khusus untuk pinang khusus untuk pinang kalau di Papua orang langsung aja ya kalau ini kan ada tata cara jadi kayak ritual gitu man ya kan? kalau di Papua pinangnya dimakan langsung ya sama sirihnya nah ini katanya menyehatkan si pinang ini sangat menyehatkan sangat menyehatkan menyebutkan diabetes juga masing-masing jadi dia ini lambang itulah kita tuh banyak banget lo makna-makna filosofis yang cenderung untuk terlupakan si pinang ini tumbuhnya lurus ya kan? artinya apapun yang kita lakukan itu kita harus seperti pohon pinang lurus jujur jujur berkata jujur berkarya gitu ya itu langkah ya? ya jadi kalau dibilang belajar dari alam belajar dari pohon pinang kenapa belajar dari pohon pinang? supaya kita bisa lurus dan teguh seperti pohon pinang kalau yang sebetulnya satu orang satu lembar ya kan? karena kita di studio kita bagi-bagi deh cobain aja ini artinya peace peace terima kasih welcome dan kita berbincang ya cheers cheers ini pinang kaget gak rasanya? hmm hmm hehehe seperti ronde vu akan merasakan 20 tahun yang lalu mungkin hmm hmm jadi jaman kecil? iya ketika saya masih di kampung sama mbak hmm enak ya? saya menyukainya karena mustinya ya kita kan banyak banget nih konflik sosial segala macem ya tapi gak ada lagi yang bawa sirih kemana-mana hmm kenapa aja mbak Usman? pohon sirihnya udah gak ada udah kebanyakan beton-beton gitu ya hehehe yang digantikan juga diganti rokok hmm beda tapi kan tidak ada simbol tidak ada nilai filosofis ataupun yang berakar pada budaya kita iya kita dulu pakai tembakau nih tapi ini disusur iya hmm gitu ini yang dilakukan mbak saya hmm ya tergantikan dengan dengan hal-hal yang lebih praktis ya kan hmm instan instan kalau ada satu hal yang bisa membawa lambang perdamaian nih seperti si si daun sirih ini mesti kita angkat nih ya jadi lambang of peace dari sabang sampai merauke ya mungkin gak Usman? mungkin banget nanti kita kampanyekan ya saya mau loh kamu banyak sekali kegiatannya dan saya pikir hampir seluruh buku kontras yang kami produksi itu selalu ada di depannya itu sekapur sirih nah itu dijadikan kata sambutan kan itu saya tahu itu kata sambutan skapur sirih sekarang makna filosofisnya yang mesti lebih digali lagi benar sih skapur sirih itu sebelum kita lebih lanjut ke kita ngobrol lebih jauh kita skapur sirih dulu skapur sirih dulu ini skapur sirih dulu nanti kita ngomong ke intinya ya dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana kami terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati